Semua bisa menjadi jelas dan terang dan bisa kita ungkap perkaranya dan bisa merujuk kepada kendaraan yang menabrak dan juga bisa menetapkan pengemudinya sebagai tersangka. Polisi kini telah menetapkan sopir mobil Audi A6 sebagai tersangka, tabrak lari yang menewaskan mahasiswa di Cianjo bernama Selfie Amelia. Tahunnya itu polisi juga menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap sang sopir lantaran ada upaya melarikan diri. Terkait hal ini pihak kuasa hukum sopir tersebut mendatangi Polres Cianjo untuk melakukan klarifikasi. Perdetapan tersangka terhadap sopir bernama Sugeng Guruh tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Pol Dejabar Kombes Pol Ibrahim Tompo pada Sabtu 28 Januari. Setelah Sugeng ditetapkan sebagai DPO, Ibrahim meminta agar ia segera menyerahkan diri. Menurut Ibrahim, polisi akan memberikan tindakan tegas berupa pasal tambahan apabila tersangka tidak kooperatif. Sementara itu, seolah-olah ditetapkan sebagai tersangka, Sugeng dan kuasa hukumnya Yudi Junadi langsung mendatangi Polres Cianjo pada Sabtu malam. Yudi menerangkan sebelum ditetapkan jadi tersangka, klienya sama sekali belum pernah menjalani pemeriksaan. Untuk itu, Yudi bersama timnya melakukan klarifikasi sekaligus membantah penyataan polisi yang menyebut Sugeng berupaya melarikan diri. Yudi sendiri yakin bahwa klienya tidak bersalah, hal ini lantaran Sugeng, bukan sebagai penabrak. Meski begitu, Yudi tetap menghormati keputusan polisi terkait penetapan tersangka ini. Yudi berujar pihaknya menyesalkan para saksi kunci yang tidak dihadirkan, termasuk rekaman CCTV yang menyorot ke jalan. Yang pertama kami sampaikan bahwa kejadian ini tidak terkait dengan kejadian adanya rombongan polisi yang melintas pada saat itu. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menabrak ini, ini merupakan kendaraan jenis sedan Audi warna hitam dengan menggunakan plat nomor palsu. Kendaraan hitam sedan ini sama sekali tidak tergabung dengan rombongan pihak kepolisian yang juga sedang melintas pada saat itu. Ini dibuktikan dari beberapa keterangan yang ada, saksi yang ada, dan juga dari hasil pemantauan CCTV yang ada. Yang menunjukkan memang Audi hitam ini tidak tergabung dalam rombongan pihak kepolisian yang sedang melintas pada saat itu. Nah kemudian pada saat proses penyidikannya dan juga penyelidikannya, sempat ada beberapa opini yang berkembang tentang jenis kendaraan yang menabrak tersebut. Sehingga dari tim penyidik, tim penyelidik melakukan pendalaman kembali terkait dengan beberapa kendaraan.